Pengen punya tanaman cabai tumbuh subur dan lebat kayak gini? Tapi baru tumbuh gede dikit aja, tanamannya udah keriting kayak gini. Aduh, gimana dong kalau kayak gitu? Wait, 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 jangan khawatir guys. Karena hal ini masih bisa kita atasi. Kita bisa obati dengan pesticida, baik kimia maupun nabati. Tapi yang mau aku share kali ini adalah dengan cara pruning guys. Ya, pruning adalah pemotongan batang atau cabang yang terkena keriting sehingga nantinya muncul cabang baru yang lebih sehat. Nah, ini aku contohin ya guys. Ini tanaman mimin yang udah terkena keriting. Kalau dibiarkan, ini akan bertambah parah. Jadi mimin mau potong 2 cabang yang udah mulai rusak. Habis dipotong kayak gini, mimin olesi luka bekas pemotongannya dengan salep kambium dari infam. Untuk memproteksi luka agar bebas dari infeksi jamur atau bakteri. Sehingga luka cepat kering dan mempercepat regenerasi kambium. Tapi mimin olesi, yang satu aja ya guys, sebagai perbandingan, nanti kita lihat hasilnya gimana. Ini dia hasil setelah 2 hari guys. Cabang baru yang diharapkan sudah mulai membesar. Dan luka dari cabang yang kita kasih salep, udah kering tuh. Tapi yang gak dikasih salep, busuknya kayaknya tambah meluas deh. Dan ini hasil setelah 7 hari guys. Aku senang banget karena cabang barunya udah mulai tumbuh subur dan gak keriting lagi. Oh iya, untuk cabang yang dikasih salep, dia masih bagus. Sedangkan yang gak kita kasih salep, dia busuk guys. Oke guys, videonya sampai disini dulu aja ya. Semoga bermanfaat. Thanks for watching.